Kaisar Kangxi, yaitu Kaisar keempat dinasti Qing, bangsa Manchu yang memerintah tahun 1661-1722 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu kaisar terbaik yang pernah dimiliki Tiongkok, karena selama masa pemerintahannya, Tiongkok berkembang pesat dalam kebudayaan dan militer. Rakyat pun hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Pada zamannya, Qing menjadi kekaisaran terbesar di dunia dengan wilayah terluas, populasi terbanyak, pasukannya kuat, serta kekayaannya berlimpah sehingga disebut zaman keemasan Kangqian. Ia menjadi kaisar paling lama bertahta dalam sejarah Tiongkok selama 61 tahun. Kangxi terlahir dengan nama Aisin Kyoro Hwanyu, sebagai putra ketiga kaisar Sunse dan selir Tungkia pada tahun 1654 Masehi. Masa kecilnya kurang mendapatkan perhatian ayahnya. Ia pernah sakit cacar dan diungsikan keluar istana cukup lama dan berpisah dengan ibunya. Pada tahun 1661, kaisar Sunse meninggal dan mewariskan tahtanya kepada Kangxi saat masih berumur 8 tahun. Tak lama ibunya pun meninggal sehingga Kangxi diasuh neneknya ibu suri agung Xiao Chuangren yang banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Neneknya mendidik sangat baik, mengejarkan disiplin, rajin dan memiliki integritas. Sebelumnya Sunse telah menunjuk empat wali raja yaitu Suwoni, Epilun, Suksaha dan Oboi untuk membantu kaisar kecil menjalankan pemerintahan. Keempat wali ini mewakili empat panji yang selama ini berjasa pada kaisar Sunse. Sayangnya mereka tidak akur dan saling bertikei untuk berebut kekuasaan. Di antara mereka, Oboi lah yang paling ambisius. Setelah Suwoni meninggal, Oboi berhasil menekan Kangxi untuk menghukum mati Suksaha. Epilun tunduk kepada Oboi, sehingga Oboi menjadi wali tunggal Kangxi yang merasa memiliki kekuasaan besar dan berlaku sewenang-wenang. Kangxi muda mulai menyusun kekuatan. Para pengawalnya yang masih muda terus berlatih menempa diri. Setelah ia mengirim para pejabat pendukung Oboi ke daerah, Kangxi berhasil menjebak Oboi dan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun tak lama kemudian ia pun meninggal. Sejak tahun 1669, dalam usia 14 tahun, Kangxi mulai memerintah secara mandiri. Pada musim semi 1662, Kangxi mengadakan pembersihan besar-besaran di Tiongkok Selatan terhadap gerakan separatis anti-Qing, pengikut setia yang masih tersisa dari Cheng Chengkong. Kangxi berencana menghapuskan kedudukan Raja Muda yang bisa mengancam pemerintahan pusat. Tahun 1673, meletuslah pemberontakan tiga Raja Muda yang dipimpin oleh para mantan jeneral dinasti Ming yang membelot. Jeneral Wu San Kui yang terkuat telah menguasai sebagian besar daerah selatan. Untuk menghadapinya, Kangxi mempersatukan para pejabatnya untuk mendukung perang itu. Ia merekrut para jeneral yang mampu untuk menumpas pemberontakan. Kangxi juga memberikan pengampunan pada para tawanan perang. Strategi yang diterapkan Kangxi adalah menundukan ketiga Raja Muda itu satu persatu secara terpisah. Sehingga akhirnya, pemberontakan itu sukses ditumpas pada tahun 1681 dengan mengalahkan Wu Xifan, cucu Wu San Kui. Kangxi menumpas pemberontakan suku-suku di Mongol dalam dua bulan dan memasukkan mereka dalam pasukan delapan bendera. Setelah Cheng Kishuang, cucunya Cheng Chengkong menyerah, pemerintah Qing mencaplok Taiwan pada tahun 1684. Tiongkok pun dapat dipersatukan. Sejak tahun 1650-an, Tiongkok dan Rusia telah beberapa kali terlibat peperangan. Pemerintah Qing mengirimkan tentaranya dari terusan Shanghai untuk melawan pasukan Rusia. Setelah beberapa kali pertempuran dan negosiasi, kedua negara akhirnya menandatangani Traktak Mersing tahun 1689. Pada tahun 1688, pemimpin suku Kalka Mongolia Jetsundaba Hutuku meminta bantuan ke Kaisaran Qing karena diserang oleh Galdan Seren, kepala suku Zugar. Pasukan Qing mengirimkan bantuan dan terjadilah pertempuran pada tahun 1690. Dalam pertempuran ini, pasukan Tiongkok kalah oleh pasukan Zugar. Pada tahun 1696, Kangse secara pribadi memimpin 80 ribu prajurit untuk membalas kekalahan sebelumnya. Kaisar berbaur dan berbagi makanan dengan para prajurit sehingga meningkatkan moral dan semangat mereka. Pasukan Qing mengalahkan Galdan dalam pertempuran Sunmud, Galdan melarikan diri ke Pegunungan Altai. Setelah melewati perjuangan panjang dan melelahkan, Zugar akhirnya taklub pada tahun 1720. Kangse dianggap sebagai salah satu teladan penguasa yang hebat. Ia berusaha keras meminimalkan konflik etnis Han dan Manchu yang merupakan isu utama pada masa awal dinasti Qing. Dalam masa pemerintahannya, ia melakukan banyak reformasi di segala bidang. Ia memberdayakan orang Han dalam berbagai tingkat jabatan, termasuk jabatan gubernur dan kepala daerah yang sebelumnya hanya dipegang orang Manchu. Ia sering memantau kehidupan rakyatnya dengan terjun ke tengah mereka dengan berpakaian biasa. Dengan demikian, ia bisa melihat secara langsung kondisi kehidupan rakyat jelata. Ia mempelajari sejarah dan kebiasaan orang Han. Walaupun orang Manchu, Kangsi mampu menguasai bahasa Mandarin dengan baik, menguasai filsafat Konfusius dan hafal karya-karya klasik Tiongkok. Hal inilah yang membuat ia bisa mengambil hati orang Han. Perilakunya ditiru orang Manchu lainnya yang berorientasi pada kebiasaan Han. Kaisar mengeluarkan titah bahwa tanah pertanian tidak boleh dipakai untuk tujuan lain selain untuk pertanian itu sendiri. Tanah-tanah milik para bangsawan Ming dikembalikan pada kaum petani. Para bangsawan Manchu dilarang merampas tanah milik orang Han. Pengurangan dan pembebasan pajak diterapkan di beberapa daerah yang terbelakang atau terkena bencana. Rakyat merasa beruntung dan perekonomian meningkat dengan pesat. Sebagian pejabat dan bangsawan yang korup kehilangan penghasilan hasil dari penindasan rakyat miskin Han. Kangsi sangat tegas menindak pejabat yang korup. Namun memang perintah Kaisar itu tidak gampang dijalankan karena banyak mendapat perlawanan termasuk dari kalangan istana. Barulah pada masa penggantinya Kaisar Yongcheng hal ini bisa dijalankan dengan tuntas. Kangsi adalah seorang yang rajin belajar dan penuh rasa ingin tahu dunia luar. Ia mengambil beberapa orang barat untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan kebiasaan barat. Salah satunya yang terkenal yaitu seorang misionaris Belgia bernama Ferdinand Verbiest yang ditunjuk olehnya sebagai Kepala Deputi Biro Ilmu Matematika. Tugasnya menertibkan implementasi sistem kalender modern dan merekonstruksi alat-alat astronomi. Verbiest juga berjasa dalam mengembangkan senjata meriam untuk memperkuat sistem pertahanan Tiongkok. Ada juga Matteo Ripa, misionaris Italia yang melakukan pekerjaan sebagai pelukis dan pemahat kerajaan. Kangsi juga mengumpulkan orang-orang terpelajar untuk menyunting kamus Kangsi, sebuah kamus aksara Tiongkok atau Hanse terlengkap yang pernah dibuat. Ia juga tertarik dengan musik barat dan mampu memainkan piano. Dia juga bisa menyanyikan lagu-lagu barat dengan baik. Kangsi adalah seorang penguasa yang berpandangan luas dan mampu berpikir kritis. Ia tidak gampang terhasut oleh laporan bawahannya. Ia selalu meneliti dengan seksama setiap ada informasi yang penting. Kangsi sangat risau dan lelah dalam mengurus masalah internal istana, yaitu persaingan anak-anaknya yang membuat friksi dengan para pejabat untuk merebut kursi kekuasaan. Ia meminta para pejabat dan bangsawan untuk tidak membahas masalah suksesi. Perdebatan dan spekulasi yang berlarut-larut itu menyebabkan tugas sehari-hari menjadi terganggu. Pada tahun 1709, ia memulihkan kembali status Yinreng sebagai putra mahkota atas dukungan pangeran keempat dan ketikabelas. Tindakan ini diambil guna mencegah perpecahan dalam tubuh pemerintahannya. Tahun 1712, ketika Kangsi sedang melaksanakan perjalanan ke daerah selatan, ia mempercayakan tugas-tugas pemerintahan pada Yinreng. Pangeran Yinreng terpengaruh oleh bujukan para pendukungnya untuk memaksa ayahnya turun tahta begitu ia kembali ke ibu kota. Usaha kudeta ini sudah tercium oleh Kangsi melalui para bawahannya yang setia. Mereka segera mengambil langkah yang cepat untuk menyelamatkan negara dari kudeta. Bulan Desember 1712, Kangsi kembali ke ibu kota. Ia sangat murkah dan mencabut status putra mahkota Yinreng untuk kedua kalinya dan selamanya. Yinreng diadili dan dikenakan tahanan rumah. Kangsi melakukan pembersihan politik. Pangeran ke-13 Yinxiang dikenakan tahanan rumah atas tuduhan bersekongkol dengan Yinreng karena membunuh seorang selir ayahnya. Pangeran Yinxi juga dicabut semua gelarnya. Menjelang kematiannya, pada tanggal 20 Desember 1722, Kangsi memanggil tujuh putranya. Setelah ia wafat, Long Ketuo, komandan pengawal kekaisaran, mengumumkan wasiat Kangsi bahwa kaisar penggantinya yaitu pangeran keempat, Yinchen. Tak ada yang pernah menduga sedikitpun karena Yinchen tidak disenangi oleh hampir seluruh pejabat yang ada. Hal ini karena sifatnya yang tegas dan tanpa pandang bulu jika ada pejabat yang bersalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!